Saudara, sidang peninjauan kembali Saka Tatal digelar hari ini di pengadilan negeri kota Cirebon. Dalam persidangan, saudara, kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan mantan Wakapolri, Ugroseno, dan juga mantan Kabar Eskrim, Susno Duwaji. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal di pengadilan negeri Cirebon dimulai pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut, saudara, Saka Tatal telah menyerahkan beberapa nofum atau bukti baru. Selain nofum, kuasa hukum Saka Tatal juga akan menghadirkan 8 hingga 9 saksi ahli, diantaranya adalah mantan Wakapolri dan juga mantan Kabar Eskrim. Saka Tatal duduk di situ. Kita pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya, akan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno, Pak Susno akan datang. Ada, ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugroseno juga akan datang. Saudara melalui peninjauan ataupun melalui sidang peninjauan kembali, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatal ingin 7 terpidana yang masih mendekam di rumah tahanan dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Kepada jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan juga Aufa Farid, Saka Tatal yakin inilah waktunya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. Saudara saat ini saya sudah bersama dengan Saka Tatal dan juga salah satu pengacara Ibu Titin dan saat ini kami bertiga ini mau ngobrol-ngobrol karena tadi sudah dilakukan pengajuan peninjauan ulang yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai pemohon. Saya langsung saja ini berbincang dengan Saka dan juga Ibu Titin ya Bu ya. Selamat sore Saka. Selamat sore. Bagaimana perasaannya setelah tadi ada di persidangan? Ya Saka di persidangan yang tadi sangat berbeda dari tahun yang waktu 2016. Bagaimana tuh? Jadi 2016 tuh benar-benar orang-orang di luar sana tuh banyak menghujud Saka bahwa Saka ini seolah-olah pembunuhnya. Tapi padahal Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan setiap sidang Saka pasti didemo. Kalau untuk yang sidang kali ini? Sidang kali ini Alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mendukung Saka dan ada netizen juga yang mendukung Saka dari Indonesia pun dari luar negeri juga. Oh iya. Wah udah sampai luar negeri gitu ya dukungannya. Tapi apa sih Saka? Aku kan lihat Saka ini benar-benar berani banget gitu ya. Mengungkapkan apa aja yang Saka rasakan, Saka lalui gitu. Apa yang bikin Saka tuh aku memang harus ngomong gitu. Seberani itu gitu. Jadi Saka juga kan mikir Saka kan waktu pertama masuk penjara kan ya disiksinya nggak enak. Terus masa iya orang-orang yang di dalam termasuk tujuh yang di dalam tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan harus menanggung beban. Ini juga kan mungkin udah saatnya juga mumpung ada momen jadi digunakan sebaik-baiknya mungkin. Jadi Saka mau nggak mau harus berkata jujur dan apa adanya. Nah Saka ini kan semakin kesini kan kayaknya kuasus ini kan semakin terbuka gitu ya. Nah gimana Saka nanggapinnya semakin terbuka kayak gini? Di sini aja mas jangan kejauhan mas. Alhamdulillah Saka tuh bersyukur mungkin ini sudah saatnya dan sudah takdirnya harus terungkap semuanya. Hmm gitu. Berarti untuk saat ini Saka sudah pede dan Saka tetap harus berani dan Saka udah bisa untuk terus berkata jujur ke siapapun dan kemanapun ya berarti. Oke makasih ya Saka. Semoga harapannya sesuai dengan apa yang Saka harapkan oke. Terima kasih Saka. Saudara itulah tadi perbincangan antara saya Saka dan juga salah satu tim penasihah hukum dari Saka Tatao. Abilin Sani, Aufa Farid, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Usai jeda di Kompas malam Saudara Capres 2024 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai. Putra Bungsi Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep berpeluang maju pilkada jatang. Pembahasannya Saudara Usai jeda. Kami kembali. Pembahasannya Saudara Usai jeda. Kami kembali.